Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa Zara Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya teman-teman operator se-Indonesia dan juga bapak ibu guru ya Nah di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang verbal ijasa baru di info GTK 2024 Nah untuk pembahasannya itu cara konfirmasi verbal ijasa baru di info GTK 2024 silahkan disimak bapak ibu ya apakah datanya itu sudah benar atau belum gitu Nah sekarang kita langsung masuk ke info GTK nya saja Nah kebetulan saya sudah masuk di info GTK salah satu teman guru di sekolah kami gitu ya beliau meminta untuk dikonfirmasi karena beliau juga sudah mengecek datanya gitu Nah sebelum kita ke konfirmasi ini kan disini ya alangkah baiknya bapak ibu itu mengecek di riwayat verbal disini ya Nah guru ini dulu sudah melaksanakan verbal ijasa ya melalui api itu tanggal 6 September 2023 ini ya tahun kemarin Nah data-data disini sudah hijau ya artinya ini memang sudah benar gitu disini yang tidak ada itu hanya tanggal judisium dan ini sudah di verifikasi oleh pusat ya sudah terverifikasi verifikasi ini sudah apa namanya sudah benar gitu ya karena sudah di verifikasi oleh admin pusat gitu nah kemudian kita cek kesini ya jadi gampangannya ini sudah disetujui oleh admin pusat ya sudah terverifikasi nah kemudian di sistem baru di verbal ijasa baru ini meminta yang namanya konfirmasi bapak ibu ya meminta yang namanya konfirmasi dari kevalidan data ini nah disini silahkan di cek bapak ibu apakah datanya sudah benar atau belum gitu ya nah umpamanya disininya ada merah tetapi datanya sudah benar nick seperti nick ya contoh nick nama tempat tanggal lahir ya tanggal lahir dan sebagainya jika ada yang merah tapi sudah benar kalau menurut saya lanjut aja konfirmasi tapi jika merah dan itu salah silahkan hubungi ke kampusnya ya bisa langsung atau bisa melalui email gitu karena disini ini mutlak dari kampusnya ya kan yang mengeluarkan ijasa itu ya kampusnya gitu nah bagaimana apa jika tanggal yudisiumnya kosong ini gak begitu masalah ya atau jumlah SKSnya kok kosong gitu ya ingat teman-teman ini kan sudah verbal sebelumnya dan sudah terverifikasi oleh pusat artinya sudah disetujui ini tinggal meminta persetujuan dari orang yang punya ijasa ini ya tinggal menunggu konfirmasi aja nah kebetulan guru ini ini sudah benar datanya ya cuman tanggal yudisium aja nah disini hasil penarikan data ijasa dari api pededicti menunggu persetujuan dari pemilik ijasa artinya begini dulu guru ini sudah pernah verbal ijasa di tahun 2023 sudah terverifikasi oleh pusat nah sekarang admin pusat meminta persetujuan dari pemilik ijasa ya bapak ibu sendiri gitu ya apakah data di atas sudah benar sesuai dengan ijasa yang dimiliki ini artinya kan berarti yang mengeluarkan data-data ini ya LPTK atau kampusnya gitu ya jika ya silahkan centang kotak sudah benar kemudian klik tombol konfirmasi jika tidak sesuai maka lakukan verbal ulang klik tombol verbal ulang ijasa ya jika ada yang salah silahkan verbal ulang disini ya klik aja pastikan datanya itu ditemukan di pededicti dan sivil gitu nah mohon maaf ini datanya kami blur ya nah berhubung ini sudah benar data-datanya kita langsung klik data sudah benar tapi jika belum benar pilih ini gitu ya nah karena sudah benar ini kita klik kita centang kemudian kita klik konfirmasi oke akan kembali ke sini kita scroll lagi ke bawah mohon maaf ini datanya saya blur akan hilang karena memang sudah di verifikasi nah disini ada lagi kemudian ijazah ini ini yang sudah terverifikasi barusan itu untuk apa digunakannya kebetulan guru ini dia sudah ASN P3K sudah sertifikasi juga berarti ini untuk validasi nah disini itu akan otomatis yang bisa dicentangnya itu yang mana tergantung bapak ibu yang sudah diikutinya yang mana disini ada keterangannya sudah kami jelaskan di video sebelumnya tinggal klik konfirmasi karena ini kan untuk validasi TPG jika bapak ibu untuk melamar P3K jika nyala ya silahkan untuk seleksi PPG jika nyala ya silahkan disesuaikan aja ya berhubung ini untuk validasi TPG tinggal kirim konfirmasi kita klik disini nah dia akan kembali kesini kita scroll ke bawah nah ya maka akan centang disininya disini satu kali ya disini ada nih satu kali ini artinya ijazah ini digunakan untuk validasi TPG tapi jika bapak ibu ijazah ini tidak ingin digunakan untuk yang ketiga ini ya tidak usah gitu ya nah itu informasinya mudah-mudahan bisa membantu bapak ibu yang sedang bingung gitu yang bingung ya kalau yang tidak ya berarti Alhamdulillah gitu nah sering ada pertanyaan pak yang verifikasi ini siapa ya bapak ibu guru sendiri individu gitu ya ini bukan apa bukan pekerjaan operator sebetulnya jika bapak ibu merasa bingung ya bisa minta bantuan operatornya nah itu seperti itu bapak ibu ya jadi verbal ijazah ini mutlak itu kewajiban individu guru yang bersangkutan ya silahkan bisa di cek apakah datanya sudah benar atau belum jika belum benar silahkan hubungi kampusnya bisa lewat email atau datang langsung ya jika merah dan salah gitu tapi jika merah tapi kok benar ini datanya ya lanjut aja kalau menurut saya konfirmasi nah itu informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami silahkan jika video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain terima kasih atas perhatiannya selamat bertemu di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh